Siapa menembak kepala Brigadier C dari belakang, bukankah para DE selalu di depan? Pemirsa PT Kreator, siapa menembak kepala Brigadier C dari belakang hingga tembus ke hidung? Bukankah para DE dalam baku tembak selalu di depan berhadap-hadapan? Pemirsa sekarang, siapa menembak kepala Brigadier C dari belakang hingga tembus ke hidung? Bukankah para DE dalam baku tembak selalu di depan berhadap-hadapan? Pertanyaan ini muncul seiring autopsi ulang jenazah Brigadier C yang menunjukkan fakta baru Bahwa kepala Brigadier C ditembak dari belakang tembus hidung Bahkan otak Brigadier C hilang, tidak ditemukan di kepala Fakta baru tersebut disampaikan Kamarudin Simanjunta kuasa hukum keluarga Brigadier C dalam video Youtube Rapri Harun Jumat 29 Juli 2022 Fakta tersebut kata Kamarudin otomatis mematahkan penjelasan Karo Penmas Polri bahwa Brigadier Citiwas dalam adu tembak dengan berada di rumah Verdi Sambo Logikanya adu tembak adalah berhadap-hadapan Luka tembakan dari depan bukan belakang Kata Kamarudin Kalau tembak-menembak itu kan saling berhadapan Kata Kamarudin Pada bagian belakang kepala Brigadier C ditemukan bekas luka yang dilem Saat lem dibuka Terdapat lubang Lubangnya disonde Ditusuk pakai seperti sumpit Itu ada alatnya disonde ke arah mata Mentok Tapi begitu disonde ke arah hidung ternyata tembus ya Ujar Kamarudin Sebelum autopsi ulang Kamarudin pernah menunjukkan kepada media adanya luka di hidung Brigadier C Luka itu terjawab sudah Ternyata luka tembakan yang tembus dari belakang kepala Itulah mengapa adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali Saya berikan kepada media Itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala dengan posisi agak tegak lurus gitu Ujar Kamarudin Fakta berikut Otak Brigadier C hilang Tidak ada otak di kepalanya Dibukanya kepala Tidak ditemukan otaknya Yang ditemukan adalah Ada semacam retak 6D Dalam kepala itu Kata Kamarudin Saat di otopsi ulang Jenasah Brigadier C Rabu 27 Juli 2022 Tenaga kesehatan perwakilan keluarga Mencatat apa yang terjadi sepanjang otopsi Oleh tem dokter forensik Tenaga kesehatan Mewakili keluarga Brigadier C adalah dokter Martina Aritonang dan magister kesehatan Herlina Lubis Kamarudin mengatakan hasil autopsi ulang telah dicatat dalam bentuk akta notaris untuk mengamankan keberanan fakta Itu dokter yang menyatakan Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita Jadi mereka menceritakan itu ditembak dari belakang Kata Kamarudin Hasil autopsi ulang boleh dibuka ke publik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD mengatakan hasil autopsi jenazah Brigadier C Boleh dibuka ke publik Banyak pertanyaan ya Karena ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim Menurut saya itu tidak benar Yang benar itu hasil autopsi harus dibuka Kalau diminta oleh hakim Tapi kalau tidak diminta Tidak dilarang untuk dibuka Kata Mahfud MD Sabtu 30 Juli 2022 Jadi kalau di dalam hukum itu ada keharusan Ada kebolehan Ada larangan Satu hasil autopsi itu dibuka Kalau pengadilan minta Boleh disiarkan ke publik Apalagi itu menjadi perhatian umum Itu kalau itu diperlukan Perlunya autopsi kedua ini dilakukan Karena autopsi pertama Diraguan oleh publik Dan oleh keluarga Lanjut Mahfud MD Mahfud mengatakan Aran Kapolri Lestiosigit Prabowo sudah benar akan membuka hasil autopsi ke publik Mahfud meminta agar tidak ada pihak yang membalikkan fakta Oleh sebab itu Benar Kapolri Nanti kalau diminta oleh hakim Hasil autopsi disampaikan Tapi kalau tidak diminta Boleh dan Kapolri sudah mengumumkan Itu akan dibuka Oleh sebab itu Jangan dibulak balik Lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik Boleh ujarnya Mahfud MD juga minta penyidikan Hasil Brigadir Dilakukan sesuai dengan Aran Kapolri Arahnya adalah harus Kasus dibuka secara transparan Ikuti saja Aran Kapolri Itu akan dibuka secara transparan ke publik Karena publik Common sense Itu tidak bisa dipohongin Ojar Mahfud MD Mahfud MD juga mengatakan Semua pihak dalam kasus terput Akan dilindungi Caranya yaitu dengan Membuka secara terang kasus terput Ya kita lindungi semualah Joshua kita lindungi H-H-nya dan keluarganya Termasuk juga Pak Sambu Dan keluarganya kita lindungi Nah cara melindungi itu Kita buka secara terang Benderang kasus ini Tutur Mahfud MD Penjelasan awal Polisi tentang kematian Brigadir J Diliputi banyak kejanggalan Sehingga kemudian Kapolri membentuk tim khusus Untuk mengusut kasus Komnas HAM juga melakukan Penyelidikan secara Independen